Hari kedua, sejumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan kegiatan kampanye di wilayah mereka masing-masing. Cagup Jawa Timur, Emil melakukan kunjungan ke pasar. Sementara Cagup Sumatera Utara, Edi Rahmayadi bertemu buka dengan pemuda dan Cagup Jateng, Andika Perkasa melakukan pertemuan dengan kader dan simpatisan PDIP. Calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardat melakukan kampanye dengan pusukan ke pasar larangan di Kabupaten Sidoarjo di hari kedua kampanye kapis kemarin. Didampingi istrinya Arumi Bahshin dan calon wakil bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, kedatangan Emil disambut meriah sejumlah pedagang dan juga warga di sana. Kedatangan wakil calon gubernur Kofifah Indar Parawansa ini untuk memantau stabilitas harga sembako di pasar. Selain itu Emil juga mendengar aspirasi atau keluhan para pedagang terkait sarana, kestabilan harga, hingga permodalan pedagang. Sementara di Delhi Serdang, Sumatera Utara, hari kedua masa kampanye pilkada sumur digunakan calon gubernur nomor urut 2, Edi Rahmayadi, dengan memberikan edukasi bagi anak muda. Edi mengatakan telah memiliki program khusus bagi anak-anak muda mengapresiasikan minat dan bakan yang dimiliki. Yang satu ini pemirsa calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP dari tingkat cabang hingga ranting di Bumiayu, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah kemarin. Andika yang datang ke Bumiayu bersama Hendrar Prihadi atau Hendi didampingi istri masing-masing, menyatakan komitmen mereka untuk lebih memanjukan dunia usaha di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Berbes. Khususnya di wilayah kecepatan Bumiayu dan sekitarnya yang merupakan wilayah Kabupaten Berbes bagian selatan, dinilai banyak memiliki keunggulan ketimbang daerah lainnya. Selain bertemu dengan pengurus dan kader PDIP di seluruh Kabupaten Berbes, Paslon Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi juga bertemu dengan ribuan simpatisan PDIP. Terima kasih.